Diserang netizen setelah debut untuk timnas Indonesia, Justin Hupner minta maaf. Sintayong menjelaskan bahwa dia yang memutuskan Justin Hupner bermain di laga tersebut. Namun, dia sudah berkomunikasi dengan pemain Wolverhampton Wandere FC tersebut. Justin menilai dia hanya bisa bermain selama 45 menit karena baru bergabung dengan timnas. Untuk Justin memang langsung bertanding. Memang Justin sudah mengikuti latihan di tim sebelumnya. Dia bicara bisa bermain 45 menit, kata Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan ini menegaskan bahwa hasil melawan Libya tidak perlu dipikirkan serius. Menurutnya, laga tersebut hanya untuk melihat kesiapan pemain jelang Piala Asia 2023. Bahkan, beberapa nama tidak tampil di posisi aslinya karena hanya untuk memberikan menit bermain. Tidak usah anggap pertandingan ini penting untuk skor, menang kalah tidak terlalu penting, tegasnya. Walaupun Hupner melakukan blunder yang cukup fatal namun Sintayong menilai performa pemain Wolverhampton Wandere FC ini cukup baik. Seperti diketahui, Justin mendapatkan banyak serangan di media sosial karena melakukan blunder di laga perdana. Sintayong berharap netizen bisa menahan diri karena dia hanya mencoba pemainnya di laga tersebut. Secara keseluruhan dia menilai bahwa Kapten Wolves U21 tersebut bermain sangat baik. Jadi memainkan Justin juga seperti pemain lain. Untuk mengecek fisiknya juga dan dia juga dapat bermain 45 menit. Saya mencoba Justin bisa bermain juga dengan pemain timnas. Meski melakukan kesalahan, dia sangat baik, pungkasnya. Sintayong tidak mau terlalu serius soal kekalahan yang diterima timnas Indonesia atas Libya. Hal ini dikarenakan laga yang dijalani skuad Garuda hanya untuk mengukur kesiapan para pemain. Selain itu Sintayong juga memanfaatkan laga tersebut sebagai eksperimen agar mendapatkan formula baru untuk skuad Garuda. Sintayong juga memperlukan laga tersebut sebagai eksperimen agar mendapatkan laga tersebut. Penampilannya pada laga timnas Indonesia melawan Libya. Timnas Indonesia kalah dari Libya dengan skor 0-4 di Titanic Mardan Stadium, Selasa, tanggal 2 Januari tahun 2024. Gol Libya dicetak oleh Ahmed Ekrawah, Omar Al-Hodja, Nour Aldin Al-Kulaib, dan Ala Al-Kajdar. Setelah pertandingan Justin Hupner mengakui laga pertamanya bersama timnas Indonesia sulit. Pemain naturalisasi itu memang baru bergabung dengan timnas Indonesia setelah beberapa waktu lalu resmi menjadi warga negara Indonesia. Ia juga baru bergabung ke pemusatan latihan timnas Indonesia di Turki. Pemain tim U21 Wolverhampton itu tiba di Turki pada Senin, tanggal 1 Januari tahun 2024. Itu adalah pertandingan pertamaku, ini sangat sulit karena sistemnya baru bagi saya, formasi baru jadi permainannya sulit untuk dimainkan, kata Justin Hupner. Justin Hupner pun menilai timnya harus lebih solid lagi dalam menyerang dan bertahan. Kami perlu berkembang, semua orang bertahan, semua orang menyerang, kami harus lebih kompak, ujarnya. Lebih lanjut, ia mengakui passingnya buruk saat melawan Libya, biasanya hal itu tidak terjadi. Ia pun bertekad untuk lebih bekerja keras. Bagi saya passing saya tidak bagus untuk game ini, biasanya bagus tapi game ini tidak bagus, kata Justin Hupner. Saya perlu berkembang, hanya berjuang lebih keras lagi, ujar pemain 20 tahun itu. Umpan Justin Hupner yang terlihat fatal saat menit ke-89 yang menyebabkan gol ketiga Libya terjadi. Ia hendak berniat memberi umpan ke Jordi Ahmad, namun bola umpannya bisa dipotong Nour Aldin Al-Khulaib untuk dilesatkan ke gawang Syahrul Trisna. Selanjutnya, timnas Indonesia bakal menjalani uji coba kedua melawan Libya pada tanggal 5 Januari tahun 2024. Setelah itu tim besutan Sintayong itu uji coba melawan Iran pada tanggal 9 Januari tahun 2024 di Qatar. Uji coba ini sebagai persiapan timnas Indonesia di Piala Asia 2023 yang digelar di Qatar mulai tanggal 12 Januari tahun 2024. Pemain keturunan, Sain Patinama, kini terpaksa meninggalkan pemusatan latihan timnas Indonesia di Turki untuk sementara. Hal ini dikarenakan Sain Patinama harus pulang ke Belanda guna menjenguk sang ibu yang jatuh sakit. Rencananya, Sain Patinama akan kembali bergabung dengan skuad timnas Indonesia sebelum Jumat, tanggal 5 Januari tahun 2024. Direncanakan sebelum tanggal 5 akan kembali, ucap asisten pelatih timnas Indonesia, Nova Arianto, selasa, tanggal 2 Januari tahun 2024. Ada pun TC timnas Indonesia di Turki berlangsung hingga Sabtu, tanggal 6 Januari tahun 2024, kemudian terbang ke Qatar yang merupakan lokasi pelaksanaan Piala Asia 2023. Selama di Turki, timnas Indonesia mempunyai dua pertandingan uji coba kontra Libya. Setelah TC dari Turki, timnas Indonesia masih menyisakan satu pertandingan uji coba. Rencananya, Iran menjadi lawan yang akan dihadapi Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan di Qatar, selasa, tanggal 9 Januari tahun 2024. Tiga agenda uji coba ini diharapkan bisa mengukur kekuatan timnas Indonesia sebelum berlaga di Piala Asia 2023. Menghuni grup D Piala Asia 2023, timnas Indonesia bertemu Irak, Vietnam, dan Jepang. Sebelumnya, kepergian Sain ke Belanda sudah direstui oleh pelatih timnas Indonesia, Sintayong. Jujur, ada masalah di kesehatan ibunya Sain, kata Sintayong di laman resmi PSSI, selasa, tanggal 2 Januari tahun 2024. Jadi akhirnya dia dikembalikan ke Belanda, sambung Sintayong. Menurutnya, pemain berusia 25 tahun itu akan lebih tenang usai diberi kesempatan menjenguk ibunya. Saya mengizinkan Sain kembali ke Belanda dulu supaya psikologisnya lebih stabil, pujar pelatih asal Korea Selatan tersebut. Berdasarkan informasi dari Sain, kondisi sang ibu saat ini sudah jauh lebih membaik. Sain sudah mengabarkan bahwa ibunya tidak apa-apa, kata pelatih berusia 53 tahun tersebut. Jadi dia akan kembali secepatnya, ujarnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!